Intro Pirajakan Ini kalau sampai Mas Al tahu Mbak Andin berhasil buka foto ini Eh, Kik bisa hapus dimarah-marahin Halo Mas Al Gimana Kik? Tenang Mas Al, Mbak Andin gak sempet buka fotonya Jadi dia gak liat Kamu tuh kalau ngawasin Anin yang bener Semalem Rena dirawat di rumah sakit gara-gara Anda Astagfirullah Maaf saya tidak tahu sama sekali soal itu Maaf Anda gak ada artinya buat saya Rena panggil papa Apa dia sudah menikah sebelumnya? Apa Andin tahu soal ini? Sampai jumpa di video selanjutnya 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 yang bisa taruh di dalam rumah. Ada pot gak ya? Mungkin ada pot di gudang kali. Aku cari deh. Ini ada pot. Banyak lagi. Di sini siapa yang suka berkebun ya? Itu kayaknya foto keluarga Mas, Al. Kenapa taruh di gudang? Aku minta sama Mama, jangan pernah terima lagi orang yang namanya Nino, Ma. Dia yang udah buat Rena sakit. Tapi Al, dia datang kesini kan mau kasih hadiah buat Rena. Dia baik kok. Lagi pula inget gak, waktu Rena hilang, Pak Nino yang nganterin Rena pulang. Ya oke lah, Ma. Dia emang berjasa. Tapi Mama juga harus inget dong. Gara-gara es krim yang dia kasih ke Rena, Rena itu masuk rumah sakit, Ma. Rena punya bronchitis. Mama mau bronchitis Rena tuh umat. Ya enggak. Mama gak mau Rena sakit lagi. Sebenarnya tadi Mama sudah ambil es krimnya dari Rena, dan mau menjelaskan ke Pak Nino kalau Rena gak boleh makan es krim. Udah lama, aku udah gak mau denger nama Nino lagi, Ma. Hei. Hei. Kamu oke? Coba liat Mama. Kamu pasti kecapean jagain Rena. Mama bikinin tehnya buat kamu ya. Kamu disini sih. Terima kasih, Ma. Anytime. Oh iya, gue lupa lagi kasih tugas Andin hari ini. Gue coba cek deh dia ngapain di rumah. Pasti tuh anak santai-santai lagi. Kok Andin bisa masuk gudang? Harusnya kan gudang itu dikunci. Gawat. Dia bisa liat foto error dong di sana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Iki, iki aku pikir siapa? Ma Andin ngapain disini? Oh, disini itu lagi nyari pot, terus lagi liat-liat. Ini foto keluarga aja masalah ya? Oh, itu bukan apa-apa, Mbak. Lagi ngapain sih mbak Andeng ke gudang, kan kotor. Ayo ke dalam, yuk. Tidak apa-apa. Aku boleh kan ngeliat foto keluarga Mas Al? Ih, itu bukan apa-apa, Mbak. Ini di gudang lagi banyak debu, ayo ke dalam daripada nanti Mbak pilek, loh. Ayo. Mbak Andin! Mbak Andin, itu di depan ada orang pengen ketemu Mbak Andin. Ngotot banget. Padahal, sudah bilang kalau di rumah ini, nggak bisa nerima tamu kalau belum ada izin dari Pak Bos. Mana Pak Bos yang telpon sibuk banget. Siapa? Pak Nino. Mas Nino, Mas Nino ngapain di sini? Katanya sih penting. Maksa banget pengen ketemu. Padahal si udah usir. Yaudah, yuk. Hampir aja, kan? Ini kalau sampai Mas Al tahu Mbak Andin berhasil buka foto ini, Kiki bisa hapus dimarah-marahin. Halo, Mas Al. Gimana, Ki? Tenang, Mas Al. Mbak Andin nggak sempet buka fotonya jadi dia nggak lihat. Kamu tuh kalau ngawasin Andin yang bener. Untung aja saya ngeliat CCTV tadi. Kalau nggak, udah ketahuan semuanya. Iya, maafin. Kiki, Mas. Kiki lupa kunci pintunya. Yaudah, sekarang gembang kudangnya. Iya, Mas. Siap. Aku minta maaf banget, Elsa. Karena seharusnya aku nggak kesini. Tapi aku khawatir kalau Andin belum tahu fakta, Suaminya itu punya anak. Karena Papa Suri maupun Elsa tidak pernah bahas semua ini. Ngapain kamu, Mas? Bukannya aku udah pernah bilang sama kamu, jangan pernah untuk ganggu aku lagi. Dan aku juga nggak mau Elsa itu jadi salah paham, ya, Mas? Din, aku langsung aja. Apa kamu tahu, suami kamu itu punya anak di luar dari pernikahan kalian? Maksud kamu? Aku nggak sengaja ketemu dengan anak kecil. Dan dia manggil suami kamu dengan sebutan Papa. Namanya Reina. Iya, aku tahu. Reina anak angkatnya, Mas. Kenapa? Anak angkat? Kamu yakin itu anak angkatnya suami kamu? Bukannya anak dari pernikahan dia sebelumnya atau dengan perempuan lain? Bukan, Mas. Itu anak angkatnya. Dan aku tahu kok. Dan aku pernah ketemu. Tolong ya, Mas. Tolong jangan berasumsi aneh sama suami aku, Mas. Dan tolong jangan pernah terdatang kesini lagi ya, Mas. Apalagi kalau misalkan masalah lagi nggak ada di rumah. Aku nggak mau kejadian dulu bisa keulang lagi, Mas. Salah paham. Salah paham? Jelas-jelas itu faktanya. Aku nanya sama kamu, kamu tidak menjawabnya. Kamu itu sudah selingkuh dan juga mengandung anaknya, Roy. Aku nggak pernah berhubungan seperti itu sama Roy, Mas. Kamu, Mas. Kamu yang nggak percaya sama istri kamu. Dan kamu membiarkan aku di penjara, Mas. Dan kamu sama sekali tidak pernah memperjuangkan aku. Jadi minta aku minta tolong sama kamu ya, Mas. Tolong jangan perantur datang kesini lagi, Mas. Karena aku nggak mau, Mas Al bisa jadi salah paham. Apa benar semuanya seperti itu? Tapi kenapa Andin tidak menjawab ketika aku bertanya depan Papa? Semua sudah jelas ada buktinya. Kalau anak itu anak Roy.